Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak sekalian yang dimulakan Allah SWT Kita masih di bab satu Tapi insya Allah ini sudah kita selesaikan pagi hari ini Untuk bab satunya Dikatakan kepada sahabat Al-Quran Sebagaimana dulu telah kita bahas Istilah sahibul Al-Quran atau sahibul Al-Quran Itu diucapkan oleh Nabi Jadi istilah sahabat Al-Quran itu Bukan istilah yang kita buat Memang Nabi mengucapkan dalam matan hadisnya Atau redaksi hadisnya itu Dikatakan kepada sahabat Al-Quran Dan mudah-mudahan kita ini digolongkan oleh Allah Sebagai sahabat Al-Quran Nanti di hari kiamat dikatakan kepada sahabat Al-Quran Ikrok bacalah Warataki dan naiklah Waratil Dan tartil lah Atau bacalah dengan tartil Jadi perintahnya itu Bukan hanya ikrok saja Tapi ada tambahan Waratil Dan bacalah dengan tartil Kama kunta Sebagaimana keadaanmu Turat dilu Fid dunia Engkau membacanya dengan tartil Di dunia Jadi nanti di akhirat kita juga disuruh baca Al-Quran Ya Nah Sayangnya disana gak ada mushaf Jadi paling tidak ya ada hafalannya lah Meskipun gak banyak ada hafalannya Ya Ya Jadi berusaha untuk punya hafalannya Soal Seberapa Yang jelas nanti disana gak ada mushaf Tapi kita suruh baca Ya Kama kunta Turat dilu Fid dunia Sebagaimana Engkau membacanya dengan tartil Di dunia Fa'inna maka sesungguhnya manzi Lataka Tempatmu Inda akhiri Di akhir ayatin Ayat Takroha Yang engkau Baca Ruahu Abu Dawud Merahatkannya Imam Abu Dawud Wattirmidhi Dan Imam Tirmidhi Wannasai Dan Imam Nasa'i Wakala Dan telah berkata At-Tirmidhi Imam Tirmidhi Hadisun Hasan Sohi Hadis ini adalah Hasan Sohi Jadi Nanti Di hari kiamat itu Kita Disuruh baca Ikra Wartaki Kemudian disuruh naik Wartil Bacanya dengan Tartil Ya Dan menurut Koibdah Ya Ini Pak Hasan ini Sudah belajar Koibdah Ketika Allah Memerintahkan sesuatu Atau Rasulullah Perintah sesuatu Al-Amrubisya'i Perintah kepada sesuatu Itu juga bermakna Amrun Biwasailihi Perintah kepada Wasilah Wasilahnya Untuk mencapai Perintah itu Nah Supaya kita bisa Baca Quran Dengan tartil Wasilahnya adalah Belajar Tajwid Pak Dengan demikian Belajar Tajwid itu Termasuk Kewajiban Dari perintah Baca Quran Dengan Tartil Jadi yang pertama Kita disuruh Baca Kemudian disuruh Naik Dan bacanya Dengan tartil Dan perlu Kita pahami Nanti disana Tidak pakai Mushaf Jadi Ya sebisa kita lah Ditambahkan Naik Nah Kemudian tempatmu Tempat kita ini Man zilataka tempatmu itu Indah akhiri ayatin takra'uha Di akhir ayat yang kita Baca Jadi semakin banyak hafalannya Maka derajatnya Semakin Tinggi Jadi kita usahakan Supaya Banyak Nanti Ini Kemudian yang berikutnya Wa'an Mu'ad Ibn Anas Dari sahabat Mu'ad Ibn Anas Semuka Ritual atasnya Anna Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Beliau bersabda Man Barang siapa yang Kor'al Quran Dia membaca Al-Quran Wa'amila bimafihi Dan kemudian Dia beramal Dengan apa-apa Yang ada di dalamnya Al-Basallahu Maka Allah akan Memakaikan Walidaihi Kepada dua orang tuanya Tajan Mahkota Yaumal Qiyamati Pada hari kiamat Dau'uhu Yang cahayanya Ahsanu Lebih baik Min Du'isyamsi Dari cahaya Dari sinar matahari Fi buyuti dunia Di dalam rumah-rumah dunia Fama ronukum Maka bagaimana Dugaan kalian Billari Dengan orang yang Amila bihara Dia beramal Dengan Amalan ini Rawahu Abu Dawud Di sini diwajikan oleh Imam Abu Dawud Hadir yang dimulakan Allah S.W.T Jadi Interaksi kita Dengan Quran Ya Itu Juga Sebagai Wujud Sebagai bentuk Bakti kita Kepada Orang tua Ya Sebagai bentuk Bakti kita Kepada orang tua Dalam hati sini Rasulullah mengatakan Siapa yang Membaca Quran Dan beramal Jadi di sini Diikuti dengan Wa'amila bimafihi Dan beramal Dengan apa yang Di dalamnya Maka kelak Di hari kiamat Allah akan Pakaikan mahkota Kepada Orang tuanya Tentu ini Sangat Membahagiakan Para Para orang tua Ketika anak-anak Mereka itu Menjadi Orang-orang Yang Membiasakan Diri dengan Baca Quran Dan beramal Dengannya Nah perlu Digarisbawahi Bahwa Pembaca Quran Atau Korik Pada Masa Nabi itu Kebiasaan Di zaman itu Disebut dengan Korik Yang zamannya Kurro itu Bacanya Tanpa Mushaf Jadi di zaman Nabi itu Yang disebut Korik itu Kalau baca Quran Tanpa Mushaf Karena itulah Sebagian Daripada Ulama-ulama Kita Memahami Bahwa Yang dimaksud Dengan Ini Penghafal Quran Tetapi Kalau kita Mengambil Makna Secara Umum Korro'a Ya Kro'a Itu Yang membaca Baik Membaca Itu Tanpa Mushaf Atau Membaca Dengan Mushaf Yakni Bin Bin Nador Dua-duanya Memiliki Keutamaan Karena Sahabat Meskipun Hafid Meskipun Dia Hafal Quran Seperti Usman Bin Afan Beliau Salah Satu Dari Para Sahabat Yang Hafalan Quran Beliau Masih Tetap Mengutamakan Membaca Mushaf Sehingga Ketika Beliau Dibunuh Oleh Orang-orang Pembangkang Pada Zaman Itu Beliau Dalam Keadaan Membaca Mushaf Sehingga Darahnya Itu Sampai Membasai Mushaf Beliau Itu Bukan Tidak Hafal Beliau Bahkan Tahu Kapan Turunnya Dimana Turunnya Mengenai Apa Ayat Itu Turun Beliau Tahu Tetapi Beliau Tetap Membaca Dengan Mushaf Jadi Membaca Dengan Mushaf Itu Juga Memiliki Keutamaan Dan Mudah-mudahan Kita Digolongkan Juga Sebagaimana Dalam Hadis Ini Orang Yang Baca Quran Dan Berupaya Mengamalkan Apa Yang Ada Di Dalam Sehingga Kelak Di Hari Kiamat Kita Ini Akan Membahagiakan Orang Tua Kita Menyenangkan Orang Tua Kita Dimana Allah Akan Memberikan Mahkota Pada Kedua Orang Tua Kita Ini Sarannya Adalah Membaca Quran Dan Beramal Dengan Apa Yang Ada Dalamnya Yang Cahaya Daripada Mahkota Itu Lebih Terang Lebih Bagus Aksanu Mindo Hisham Lebih Bagus Daripada Cahaya Atau Sinar Matahari Di Dunia Di Dalam Rumah Di Dunia Bayangkan Kita Di Dunia Ini Kita Di Dalam Ruangan Tertutup Begini Masjid Kita Ini Kalau Siang Hari Ini Terang Benderang Meskipun Kita Di Ruang Tertutup Kewatnya Cahaya Matahari Di Ruang Tertutup Ini kan Tertutup Ada Atap Tapi Terang Benderang Nah Nanti Di Hari Kiamat Itu Lebih Bagus Dari Ini Cahaya Yang Dari Mahkota Yang Dikenakan Oleh Orang Tua Kita Mudah 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 Kemudian Yang Berikutnya An Abdillah Ibn Mas'ud Dari Sahabat Abdullah Bin Mas'ud Semoga Dita Allah Atasnya Anin Nabi Sallallahu Sallam Dari Nabi Sallam Ikra'ul Quran Bacalah Oleh Kalian Al-Quran Ini Perintah Jadi Rasulullah Sallallahu Sallam Memerintah Kita Bacalah Quran Atau Biasakan Kalian Itu Baca Quran Maka Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia Allah Tidak Akan Menyiksa Allah Tidak Akan Mengazab Kalban Hati Wa Yang Dia Menampung Al-Quran Allah Tidak Akan Mengazab Hati Yang Menampung Al-Quran Wa Inna Dan Sesungguhnya Hadal Quran Quran Ini Adalah Ma'dubatullahi Adalah Jamuan Allah Faman Dakhulafihi Maka Barang Siapa Yang Masuk Kedalamnya Yakni Masuk Kedalam Jamuan Allah Fahuwa Aminun Maka Dia Dalam Keadaan Aman Waman Dan Barang Siapa Yang Ahabba Dia Mencintai Al-Quran Al-Quran Maka Hendaklah Dia Bergembira Atau Hendaklah Dia Berbahagia Ruahudarimi Hadis ini Dibatkan oleh Imam Ad-Darimi Hadis yang dimulakan Allah Dalam Hadis ini Perintah kita Bacalah Quran Jadi Biasakan Baca Quran Dan Ulama-ulama kita Melanjutkan Anjuran ini Baca Quran Setiap Hari Semampu Kita Mampu Satu Juz Mampu Dua Juz Mampu Tiga Juz Tiga Juz Enggak Mampu Setengah Juz Yang penting Setiap Hari Ada Interaksi Dengan Quran Baca Quran Kenapa Rasulah Katakan Allah Tidak Akan Mengazab Hati Yang Menampung Al-Quran Wa'ah Itu Bisa Diartikan Menampung Mewadahi Salah Satu Derifatnya Itu Apa Namanya We'atun We'atun Itu Mangkok Jadi Seolah-olah Hati kita Ini Diibaratkan Sebuah Mangkok Jadi Di dada kita Ini Seolah-olah Ada Mangkok Kalau Di dalam Hati kita Ada Mangkok Dan Mangkok Itu Isinya Quran Isinya Quran Dan Kemudian Ada upaya Mengamalkannya Jadi Amal Soleh Kita Sehari-hari Perbuatan Kita Sehari-hari Ini Berdasarkan Quran Maka Nanti Di hari Kiamat Rasulah Katakan Tidak Akan Diazab Hati Yang Menampung Quran Hati Yang Menampung Kalamullah Karena Itu Diperbanyak Menampung Kalamullah Bukan Kalamun Kalamun Nas Kadang-kadang Kalamun Nasnya Ini Yang Lebih Lebih Banyak Kalamullah Allah Allah Tidak 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 Menampung Hati Yang Menampung Mewadahi Menjadi Tempat Bagi Al-Quran Ya Diusahakan Semampu Kita Nanti Yang Kita Tampung Di Dalam Hati Kita Itulah Sebagaimana Hadis Yang Dulu Kita Bacakan Rasulullah Katakan Tempatnya Quran Itu Bukan Di Kepala Masih Ingat Di Pertemuan Kita Sebelumnya Rasulullah Sendiri Yang Mengatakan Tempatnya Quran Itu Bukan Di Kepala Tapi Di Hati Tempatnya Di Hati Nah Maka Al-Quran Yang Ada Di Hati Kita Inilah Yang Nanti Di Hari Kiamat Akan Kita Baca Ketika Di Perintah Kita Untuk Membaca Nah Ini Yang Kedua Bahwa Quran Ini Hidangan Allah Diibaratkan Oleh Nabi Ma'du Batun Ma'du Batun Itu Sama Dengan Ma'idatun Kita Di Quran Itu Ada Surat Ma'idah Surat Hidangan Jadi Diibaratkan Oleh Nabi Di Umpamakan Oleh Nabi Allah Itu Punya Jamuan Kita Ini Pak Kalau Diundang Pak Bupati Misalnya Ada Jamuan Makan Pak Bupati Muhammad Fuad Misalnya Kita Diundang Itu Kita Kan Seneng Pak Ya Jadi Diundang Jamuan Makan Di rumah Pak Bupati Kita Tentu Seneng Sekali Bahkan Kita Ini Semua Acara Akan Dipending Pengajian Libur Pengajian Libur Kenapa Kita Dapat undangan Jamuan Makan Pak Bupati Wah Ini Pagi-pagi Harus Siap Semua Pada Mandi Semua Pakai Sabun Biasanya Gak Sabunan Sabunan Dan Ini Karena Jamuan Pak Bupati Ini Jamuan Allah Majelis Majelis Quran Itu Jamuan Allah Dan Rasulah Katakan Siapa Yang Masuk Kedalam Jamuan Allah Dia aman Kalau Masuk Di Jamuannya Pak Bupati Aman Juga Karena Dijaga Satpol PP Yang Lupa Enggak Bawa SIM Enggak Ditilang Karena Siapa Ini Bapak Saya Undangan Acaranya Pak Bupati Meskipun Lupa Enggak Bawa SIM Enggak Ditekonis Waduh SIM Mekeri Ditilang Enggak Ditilang Karena Tamunya Tamunya Bupati Begitu Masuk Dipinarakan Oleh Satpol PP Dan Dijaga Dikawal Dan Setelah Tentu Senang Sekali Ini Jamuan Allah Quran Ini Jamuan Allah Jadi Ketika Kita Duduk Baca Quran Bersama Dengan Teman Teman Kita Bermajelis Quran Itu Kita Diibaratkan Oleh Nabi Diumpamakan Oleh Nabi Sedang Duduk Di Jamuannya Allah Dan Nabi Mengatakan Faman Dakhul Fihi Barang Siapa Yang Masuk Kedalamnya Kedalam Jamuan Allah Maka Dia Dalam Keadaan Aman Ini Jaminan Dari Nabi Dan Kemudian Kata Nabi Waman Ahab Al-Quran Barang Siapa Yang Dia Mencintai Al-Quran Jadi Jadi Kalau Dalam Hati Sebelumnya Nabi Menyebut Sahabat Sahabat Al-Quran Dalam Hati Sini Nabi Menyebut Ahab Al-Quran Orang Yang Mencintai Al-Quran Atau Kalau Dibentuk Menjadi Idofah Menjadi Frase Yaitu Mohibul Quran Pecinta Al-Quran Jadi Istilah Pecinta Al-Quran Itu Turunan Dari Sabda Nabi Ini Jadi Istilah Sahabat Quran Istilah Pecinta Quran Itu Istilah Istilah Yang datang Dari Nabi Untuk Mendorong Kita Memotivasi Kita Supaya Kita Memperhatikan Betul Ini Karena Ini Penting Untuk Kehidupan Kita Di Dunia Maupun Di Akhirat Ini Penting Maka Barang Siapa Yang Menjadi Pecinta Quran Senang Dengan Majelis Quran Senang Dengan Quran Senang Dengan Majelis Quran Dan Senang Dengan Ahlul Quran Maka Hendaknya Dia Bergembira Sebagaimana Hadis Yang Lalu Karena Kecintaan Itu Karunia Allah Kalau Tidak Dikarunia Berupa Cinta Maka Ada Cinta Akan Tumbuh Cinta Dengan Quran Sehingga Kita Ini Betul-betul Bisa Merasa Bahagia Saat Berinteraksi Dengan Quran Jadi Kalau Ada Guru-guru Ngaji Kemudian Banyak Menyebutkan Istilah Abdillah Wa'an Abdil Humaidil Hamani Dari Sahabat Bukan Sahabat Ini Abdil Humaid Al-Hamani Ini Seorang Tabi'ud Tabi'in Seorang Tabi'ud Tabi'in Kalau Dia Telah Berkata Saat Sufyan Assawri Saya Telah Bertanya Kepada Sufyan Assawri Sufyan Assawri Ini Juga Seorang Tabi'ud Tabi'in Anir Rijali Dari Anir Rajuli Dari Bentuk Jama'at Dengan Seorang Laki-laki Dia Yang Berperang Atau Pergi Berperang Apakah Dia Lebih Engkau Cintai Ya Kro'ul Kur'ana Ataukah Orang Yang Membaca Kur'an Fakala Maka Kemudian Sufyan Ini Berkata Ya Kro'ul Kur'ana Ya Ini Orang Yang Membaca Kur'an Abdu'l Tanya Sama Sufyan Mana Yang Engkau Sukai Mana Yang Lebih Engkau Cintai Orang Yang Pergi Berperang Ataukah Orang Yang Membaca Kur'an Atau Orang Yang Selalu Berinteraksi Dengan Kur'an Kata Sufyan Saya Lebih Mencintai Orang Yang Berinteraksi Dengan Kur'an Karena Nabi Berperang Secara Umum Tidak Maksudnya Begini Ini Sudah Kita Bahas Sebagiannya Di Pembahasan Hadis Yang Lalu Bahwa Kita Dalam Beribadah Ini Termasuk Di Dalamnya Amal Soleh Kita Atau Bahkan Zikir Zikir Kita Itu Ada Yang Mukoyat Ada Yang Mutlak Dulu Sudah Kita Bahas Tentang Zikir Zikir Itu Ada Zikir Yang Mukoyat Ada Zikir Yang Mutlak Masih Ingat Pembahasan Waktu Yang Lalu Zikir Mukoyat Yang Baik Ini Bacaan Yang Mulia Amal Soleh Yang Mulia Tapi Saat Azan Berkumandang Yang Lebih Utama Bukan Baca Quran Tapi Menjawab Azan Karena Disitu Ada Zikir Yang Mukoyat Zikir Yang Terikat Dengan Apa Namanya Dengan Tuntunan Nabi Menjawab Azan Setelah Azan Selesai Dikumandang Apa Apa Amal Utama Yang Kita Lakukan Baca Quran Ya Bukan Baca Quran Itu Amalan Utama Tapi Ada Amal Yang Lebih Utama Atau Doa Itu Selepas Azan Maka Kelak Di Hari Kiamat Safaat Nabi Akan Sampai Kepada Dia Jadi Kita Yang Selalu Berharap Safaat Nabi Maka Salah Satu Wasilahnya Adalah Mengistikomahkan Membaca Doa Setelah Azan Ini Menjadi Amal Yang Utama Lebih Utama Dibandingkan Baca Quran Jadi Kalau Mau Baca Quran Yang Selesai Doa Itu Demikian Juga Misalnya Kita Habis Wudu Apakah Habis Wudu Langsung Baca Quran Ada Amal Yang Utama Ada Zikir Itu Doa Yang Sohih Dituntunkan Oleh Nabi Dituntunkan Oleh Nabi Maka Amal Doa Ini Lebih Utama Dari Semua Zikir Atau Masuk Yang Fadilahnya Nabi Menyebut Siapa Yang Membiasakan Baca Doa Itu Selepas Wudu Dengan Ikhlas Maka Dibukakan Pintu Pintu Surga Oleh Allah Yang Ada Koyit Ini Yang Lebih Utama Ini Maksudnya Begitu Jadi Tidak Kemudian Berarti Yus Orang Sahag Perang Orang Sahag Orang Sahag Orang Ya Tidak Jadi Tetap Harus Mana Zikir Yang Mutlak Mana Yang Mukoyat Mana Amal Soleh Yang Mukoyat Dan Sosnya Jadi Kalau Dengan Yang Ada Koyit Tentu Yang Ada Koyit Yang Lebih Utama Sehingga Tidak Bisa Termasuk Pergi Berperang Itu Kan Ada Koyit Nya Pak Ada Latihan Perang Argo Puro Malah Merusak Merusak Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kita Karena Itu Bukan Wilayah Kita Bukan Wilayah Kita Nah Kalau Anggota TNI Ya Itu Karena Memang Sudah Wilayahnya Saat Mereka Kemudian Ditugaskan Untuk Berperang Maka Berperang Itu Lebih Utama Tapi Jelas Juga Duduk Musuh Terus Di Musuh Tidak Boleh Juga Artinya Kita Tetap Perkataan Ini Jangan Sampai Disalah Pahami Seolah-olah Baca Quran Itu Di Atas Segala Kalanya Jadi Ada Amal-amal Soleh Yang Ada Koyit Maka Itu Tetap Harus Diamalkan Sesuai Kembalikan Pada Pembahar Jangan Dari Sampai Dari Koyit Tanya Dari Sampai Pak Pertanyaan Pak Pertanyaan Pak Sampai 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 Pertanyaan Sampai Ahlul Quran Itu disebutkan oleh Para ulama kita Jadi orang-orang yang Apa namanya Apa Banyak berinteraksi dengan Quran Itu disebut dengan Keluarga Quran Disebut dengan keluarga Quran Itu juga istilah yang biasa digunakan Oleh Ahlul Quran Seperti istilah Ahlul Quran Itu sendiri juga yang mengucapkan Para ulama kita Atau Kori Kori itu juga Ya Menggunakan kata Ikro Ya Terus Dengan istilah Man Koroa Maka kemudian Apa Isim fa'ilnya kan Kore Ya Jadi kata Kore itu Diturunkan dari situ Demikian juga Kata-kata yang lain Jadi Sebenarnya semua istilah yang Dikur Tapi Namanya Kalau kita Megang Quran Itu rasanya ya Biar capa Karena apa Supaya bisa merasakan Oh ini Sisa Ini Bapak biasa Ya Jadi Ini barangkali ada Kaitannya dengan Hadis yang Dahulu ya Yang Kita tidak boleh iri hati Kan gitu Pak Kita tidak boleh iri hati Kecuali kepada Dua Golongan Ya ini Dua orang Satu orang yang diberi oleh Al-Quran Rojulun Ini Ini Kalau lebih luas lagi Ya ini Sebenarnya adalah Rahmat Allah Dalam satu Bahkan disebutkan Kita masuk surga Juga dengan Rahmat Allah Dan Bumi Dan isinya ini Juga Rahmat Allah Ya Udara ini Rahmat Allah Air ini Rahmat Allah Sinar matahari Rahmat Allah Quran juga Rahmat Allah Tapi Allah juga Menciptakan Sunatullah Jadi semua alam ini Bergeberi itu Gimana Dengan banyak Berinteraksi Baik berinteraksi Dengan Quran nya Dengan majelis Quran nya Maupun dengan Ahlul Quran nya Kita menyambung Kesana Bawa bilang Witing terisno Jalaran Seperti Kulino Jadi Sunatullahnya Supaya kita ini Mencintai Quran Ya kulino dulu Dengan Quran Maka Kalau kita Kulino dengan Quran Membiasakan diri Berinteraksi Dengan Quran Maka insyaallah Nanti Allah kasih Karunia Allah kasih Rahmatan Juga susah Kan gitu Pak Fuad Nah itulah cinta Tapi itu kan Tidak ujuk-ujuk Jatan Itu karena Pak Fuad Senang Ngelibet Jadi ya Witing terisno Jalaran Soko Ngelibet Gara-gara Ngelibet Jadilah begitu Jadi akibat Ngelibet itu Terus gak iso Turu Gak iso Mangan Mandi Juga ingat Makan ingat dia Dan seterusnya Nah Quran Ini juga begitu Pak Maka Rajin-rajinlah kita Ngelibet Rajin-rajinlah kita Membiasakan diri Mengkulinokan diri Dengan Quran Maka Ini Masih 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 Masih